Advan biasanya ngeluarin produk yang harganya masih cukup terjangkau dan fitur-fiturnya juga cukup lah kalau kita pantau tapi sekarang muncul produk Advan yang bikin galau karena chipsetnya udah pake chipset harimau dan harganya lumayan kacau yaudah gak usah mengigau selamat menonton pantat kerbau dan perkenalkan ini adalah Advan Tab VX yang harganya kenapa tadi saya bilang lumayan kacau karena biasanya kan produknya Advan itu harganya 1-2 juta lah tapi Advan Tab VX ini harganya 3.499.000 bukan produk Advan yang biasa kita kenal emang sehebat apa langsung aja mungkin kita unboxing ya jadi di dalam paket pembeliannya kita mendapatkan 2 box jadi boxnya ini yang satu ini tablet yang satu ini sepertinya case apakah ada keyboardnya juga kalau misalkan ada wah menurut saya bakalan worth it banget sih ya dan ternyata gak ada untuk keyboardnya jadi ini case-nya bisa digunakan sebagai clamshell jadi mode laptop ala-ala gitu lah jadi kalau misalkan kita berdirikan akan seperti ini dan kenapa dia pake chipset harimau karena sebenarnya chipset ini udah dipake di Advan GX ya jadi kalau kalian udah pernah nonton reviewnya kenapa harimau karena dia pake Uni SoC Tiger 618 Tiger itu kan harimau kenapa harimau ya biar nyambung aja dengan intronya yang tadi dan di dalam paket pembeliannya kita juga dapet bundling dengan kartu AM3 90 GB dan kalau kita lihat selling pointnya di bagian sampingnya ini wah RAMnya 8 GB dengan memori internal 128 GB nah ini kan ada Uni SoC Tiger 618 biasanya produk Advan yang Uni SoC yang bukan T618 biasanya cuma octa-core berapa GHz gitu tapi kalau Uni SoC mereka berani tulis deh karena memang Uni SoC ini chipset gaming entry level jadi lumayan kenceng terus untuk resolusinya dia ada di WU XGA Plus jadi resolusinya seharusnya sih 1920 x 1200 dan dia support 60 fps dan 4 speaker terus kalau di bagian belakangnya ini spesifikasinya lebih lengkap jadi untuk kamera belakangnya 8 MP dengan autofocus ada LED flashnya juga kamera depannya 5 MP wifi-nya pake wifi 5 bluetooth-nya versi 5 ada GPS ada dual SIM jadi biasanya kalau tablet-tablet brand lain itu kan wifi only ya tapi kalau Advan dia sudah support dengan dual SIM terus juga ada support external SD card up to 2 TB terus dia juga udah pake Android 11 dan baterainya gede ya standarnya tablet sebenarnya biasanya tablet itu 6000 mAh tapi ini lebih 200 jadi 6200 mAh dan inilah Advan Tab VX-nya yang harganya lumayan kacau untuk produknya Advan ya 3,5 juta seperti apa? kita taruh sini dulu kita coba lihat di dalam paket pembeliannya jadi ada kartu garansi terus disini juga ada wih kok lepas ya disini ada pelindungnya dan ini seharusnya ada kayak semacam adapter dan juga kabel oke jadi disini ada bundling kartu AM3 tadi dengan kuotanya 90 GB terus juga ada adapter adapternya nih coba kita lihat dia memiliki maksimum outputnya itu 5 volt 2 ampere jadi 10 watt dengan kapasitas baterainya yang 6000 tadi ngecasnya mungkin bisa 3-4 jam lah 0 ke 100% terus untuk kabelnya wah dia udah pake type C ya jadi udah bukan pake micro USB lagi terus disini juga ada buku panduan yang gak mungkin kita lihat juga terus disini nyelip sebuah sim card ejector dan inilah Advan Tab VX-nya ya di bagian belakang dia pake material kalau biasanya tablet lain itu pake aluminium ini dia pake plastik sih ya terus di bagian belakangnya ada logo Advan dan disini ada lensa kamera yang gede banget ya secara diameter untuk resolusinya 8MP disini ada LED flash terus juga ada keterangan untuk volume up and down tombol power dan juga sim untuk sim-nya kalau kita lihat di box-nya tadi dia support dual sim dan juga external SDK dan kalau kita buka ya disini dia dual sim tapi satunya hybrid jadi kalau misalkan kita pake external SD card kita gak bisa pake dual sim-nya terus di bagian depannya kalau kita lihat wah untuk frame-nya udah lumayan tipis ya gak tebal seperti tablet yang harganya 3 jutaan jadi kalau saya taruh jempol saya disini nah biasanya kalau tablet lain itu masih pas lah dengan jempol ini lumayan tipis di keempat sisinya ini masih ada plastiknya kita buka aja search nah seperti ini terus disini ada kamera depan dengan resolusi 5MP tadi dia ada 4 speaker 1, 2, 3, dan 4 dan disini juga ada input charger yang udah pake type C bukan micro USB sekarang kita coba nyalakan tablet Advan VX yang pake Uni SoC T618 BTW untuk T618 ini dia menggunakan 8 core jadi 2 core nya itu pake ARM Cortex A75 2 core yang kencengnya dan 6 core yang efisien dia pake ARM Cortex A55 ini yang biasanya digunakan di Mediatek Helio G80, G70 dan juga di Snapdragon 710 makanya kelasnya bisa sama secara speksit di atas kertas ya tapi kalau misalkan secara benchmark bisa beda tapi kalau di Advan VX ini seharusnya bisa lebih kenceng karena kan dia tablet ya tablet itu air flow nya bisa lebih optimal karena secara dimensi dia lebih besar ketimbang HP tapi sekarang untuk membuktikannya kita langsung buka aja untuk Antutu nya dulu deh ya kalau di Mediatek Helio G80 itu skornya sekitar 230-240 something lah dan sama di Uni SoC ini skornya sekitar 245.891 dan untuk Geekbench 5 nya pun juga mirip-mirip ya skornya jadi untuk single core nya 387 multi core nya 1355 terus tadi juga sempet saya tes di CPU throttling selama 30 menit dan kalau kalian lihat di tuningnya Advan Tab VX ini Uni SoC T618 performanya stabil banget gak ada throttling bahkan skornya itu gak ada yang di bawah 80% gak ada yang warna orange dan kalau di Advan GX dulu itu seinget saya PUBG nya dapet smooth ultra 40 fps jadi seharusnya sama juga tapi sekarang langsung aja kita cobain untuk PUBG nya oke jadi kita udah masuk ke game PUBG nya dan tadi udah saya cobain pakai sensor gyro jadi kalau misalkan kita aktifkan gyro nya itu dia belum support ya nah bakalan ada notif the current device does not support this function grafiknya ada di smooth ultra jadi kisaran 40 fps dan disini tadi ada mobil langsung aja kita coba untuk cari frame yang padat banget kita coba lihat apakah ada drop fps nah kalau kita lihat sih kita pakai full speed coba ya waduh udah ada bot ya bentar ya kalau ini sih aman-aman aja ya untuk PUBG di smooth ultra ini naik mobil seperti ini dimana frame nya gantinya lebih cepat daripada static daripada diem aja ini gak ada drop jadi untuk Uni SoC Tiger T618 di tab Advan ini oke lah ya gak ada drop sama sekali tadi ketika jumping di parasut yang biasanya juga ngelag disini juga enggak nah ini aman-aman aja karena ini aman saya penasaran tadi saya awalnya gak pengen cobain Genshin Impact tapi karena PUBG nya stabil kita cobain aja pakai Genshin Impact dan karena dia RAM nya 8 jadi PUBG nya gak usah kita close lah ya kita minimize aja dan langsung kita buka Genshin Impact oke kita udah masuk ke gamenya jadi kita coba yang lowest ya terendah dengan 30 fps oke sekarang kita coba ya di Genshin Impact ini apakah ada drop fps biasanya kalau misalkan kita jalan gini ya terus tiba-tiba kita lari biasanya akan ada drop ini coba kita lihat search, search enggak ada, aman sekarang kita coba untuk terbang apakah ada drop fps biasanya lari dan terbang itu ada drop tapi kalau ini masih aman ya oke coba kita search search, aman sekarang kita coba cari oh itu tadi ada drop sedikit ya kalau kalian lihat ada patah-patahnya dikit nah ini di depan udah ada musuh jadi kita pakai QI aja deh ya oke, oke, oke kita coba pakai ini aja oke, untuk war gak ada masalah ya belum ada lag sampai sejauh ini oh, 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 udah habis musuhnya oke, jadi kalau untuk settingan paling rendah Uni SOC Tiger 618 di Advanted VX ini masih oke untuk Genshin Impact jadi sekarang kita coba untuk image processingnya kita coba untuk kameranya kita coba untuk selfie kamera 5MP-nya dulu waduh, ini ada filter beauty-nya dulu ya saya matikan dulu untuk filter beauty-nya jadi kalau misalkan gak pakai seperti ini kalau misalkan kita tambah filter beauty-nya di angka 3 seperti ini sekarang kita cobain untuk kamera belakangnya yang kata Advan ini resolusinya 8MP nah, seperti ini terus seperti ini kita coba 3 kali lah ya kita coba agak zoom kita coba lihat apakah ada detailnya sekarang kita cobain untuk videonya videonya kita coba kamera depan dulu oke, jadi ini adalah kualitas kamera depan dari Advan Tab VX yang kalau di layarnya ini ya, kalau saya bilang sih ini gambarnya videonya ini standarnya Advan lah ya standarnya Advan kayak gimana ya kalau iPhone itu punya karakter videonya sendiri jadi Advan pun juga punya karakter videonya sendiri jadi kira-kira seperti ini masih ada beberapa noise kalau pakai kamera depan sekarang kita cobain untuk kamera belakangnya jadi ini adalah kualitas kamera belakangnya di indoor ya mungkin lighting-nya kurang proper kurang alami tapi besok akan kita coba juga di luar, di outdoor pakai cahaya langsung sinar matahari apakah terlihat lebih bagus? oke, jadi ini adalah tes video dari Tab Viva kayak gini dan kalau sambil lari nah jadi goyang-goyangnya seperti ini dan kalau untuk sensornya yang absen lumayan banyak seperti yang kalian lihat disini cuman yang saya penasaran sebenarnya layarnya ya apakah biasanya ya produk Advan itu layarnya support 5 touch tapi kalau tabletnya apakah sudah support dengan 10 touch langsung aja kita coba 1, 2, 3, 4, 5 nah, 5, 6 wah, 7, 8, 9, 10 nah, jadi layarnya ini sudah support dengan 10 touch buat kalian yang suka main PUBG dengan 4 jari atau game apapun yang mungkin pakai 10 jari terserah kalian dia sudah bisa meng-input secara bersamaan ini dia ada di volume 100% oke, jadi suaranya ini volume 100%-nya menurut saya agak dipaksakan suara bass-nya juga agak bukan agak sih ya, nggak begitu keluar suara bass-nya dan kalau misalkan kita pakai volume 100% itu gembret atau agak dipaksakan gitu sama speakernya jadi yang ideal menurut saya ada di sekitar nah 80% ini nggak terlalu dipaksakan nggak terlalu gembret jadi ini ideal sekarang kita cobain untuk kualitas layarnya karena claim dari Advan Advan Tab VX ini bisa membuat pengalaman menonton dan juga main games itu istimewa dengan Uni SoC Tiger 618-nya yang katanya 2 kali lebih detail cuman nggak diterangkan 2 kali lebih detail dari mana dari Uni SoC yang lain atau produk Advan yang lain mungkin tapi langsung aja kita lihat kalau misalkan kita gunakan untuk nonton film eh bukan film ya nonton konten di Youtube kira-kira kualitasnya seperti ini nih jadi kalau kalian lihat di bagian bawah gentengnya itu yang nggak kelihatan sinar itu kayak kurang gonjreng gitu ya untuk kualitasnya kalau untuk brightness-nya coba kita lihat ini brightness-nya dia ada di berapa ini dia kita coba yang paling mentok ya paling mentoknya wah brightness-nya nyala sekali ya dan kalau kita tembakan ke lighting kira-kira seperti ini kita pasti bisa melihatnya jadi kalau misalkan kalian nonton di lapangan mungkin ya ketika panas terik masih bisa kita tonton menurut saya sih masih lumayan lah dan kalau misalkan kita lihat dari angle yang berbeda juga nggak ada perubahan warna yang terlalu signifikan nggak ada screen bleeding gitu oke cuman warnanya ini kayak kurang nah warna pohon ini hijaunya kayak kurang hijau ini juga kurang airnya ini kurang pop up gitu jadi color game mode-nya nggak terlalu luas tapi kalau misalkan kita bandingkan dengan tablet atau HP Advan yang lain ya masih lebih detail Advan Tab VX ini oke jadi mungkin cukup segitu aja unboxing hands-on dan juga sedikit preview dari Advan Tab VX kali ini kesimpulannya menurut saya buat Advan jangan takut lah ya untuk bikin produk-produk yang harganya di atas 3 juta ya contohnya seperti ini karena kalau misal stay di harga 1 jutaan 2 jutaan terus ya pasarnya bakal itu-itu aja kalau misalkan udah naik ke 3 jutaan ini pasarnya bisa lebih luas kalau misalkan kita gunakan untuk gaming contohnya seperti PUBG dan Genshin Impact tadi yang masih cukup mumpuni walaupun Genshin Impact-nya harus di lowest terus di harga 3,5 jutaan ini Advan juga akhirnya bisa bikin fitur yang ala-ala flagship dengan 4 speaker walaupun speakernya belum ada sertifikasi apapun ya tapi udah oke lah kalau biasanya mono ini sekarang udah quad speaker resolusinya juga udah WUXGA atau biasanya kita sebut dengan Full XD Plus untuk RAM-nya juga gede disini 8GB baterainya juga gede 6200mAh jadi kalau kita gunakan seharian seharusnya masih cukup banget jadi saran saya buat Advan jangan takut untuk bikin produk yang harganya di atas 3 jutaan seperti Advan Tab VX ini karena menurut saya ini udah langkah yang bagus banget dari Advan untuk keluar dari zona nyamannya yang bikin tablet atau HP yang biasanya harga range 1-2 jutaan terus kalau untuk kekurangannya di Advan Tab VX ini sekaligus menjadi saran buat Advan juga untuk build quality-nya mungkin bisa diperhatikan lagi biar gak ada area kopong terus karena ini baterainya gede banget 6200mAh mungkin adapternya bisa ditambahi ya minimal 25 atau 30W biar nge-charge-nya lebih cepat juga oke jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi seperti biasa kalian bisa mengkoleksinya di kolom komentar saya Dikas Dibudi and see you on the next video bye bye